It's a surprise in my soul It's about time I let go Tadi ini ada tips cukup penting juga Jadi kalau kita lagi bawa ke acara anjing Ada dog park, ada peropan anjing Atau lagi ada ulang tahun teman anjingnya Itu kalau ketemu anjing banyak Anjing kita jangan nyamperin ke anjing yang baru dikenal Jadi jangan cium-cuman Jadi kalau kita sampai Itu jangan langsung diumbar atau dilepasin Atau sengaja disodorin ke anjing yang lain Suruh dia cium-cuman Itu fatal, kenapa? Karena waktu anjingnya lagi diem Ini dia diem ada dua Antara dia memang galak makanya diumsikan jauh Dia diem berdua Kedua memang lagi disuruh stay Nah karena disuruh stay Dia dicium, dia dikeganggu Ada beberapa anjing nyatok Nah nyatok kadang-kadang Ya luka lah minimal Atau dia waktu nyatok Dia nyerang balik Jadi berantem Jadi lebih fatal Ada yang sampai kematian Nah tapi kalau yang disebut anjingnya error Itu ya dia lagi diem Dia maju Dia nyerang Itu udah Nggak usah didebatin Itu udah pasti salah Tapi waktu dia diem Anjing yang lain masuk Ke wilanya dia Dipepet, ditomplok, dicakar, dijilat-jilat Nah dia nyerang Yang salah adalah yang datang Kenapa? Karena dia mengganggu Sedangkan yang diem ini dia tahu Yang pemiliknya Dia tahu anjing saya galak Makanya saya pojokin Saya pojokin, saya suruh diem Nah tadi Kecuali dia tiba-tiba maju nyerang Itu udah pasti salah Yang nyerang Tapi waktu dia maju Terjadi kegigit Yang maju yang salah Jadi tipsnya adalah Kalau datang ke acara anjing Kita jangan pernah nyodorin ke anjing lain Dengan dia lihat Itu juga sudah namanya sosialisasi Nah kapan dia boleh main sama anjing lain Kalau di fanspat namanya off Jadi kayak love gitu Offnya ke anjing yang satunya lagi Nah itu tandanya dia boleh main Jadi ya basicnya adalah Dia boleh main Tapi dia tahu Kapan dia waktunya boleh main Nah tergantung owner ya Dan dikasih petunjuk Kamu boleh main sama dia Yang lain jangan main Karena saya nggak tahu Galak atau nggak Jadi nanti dia boleh main sama anjing lain Dia kapan dia diem Dia mesti jelas anjingnya Jadi ini tips Sederhana Tapi penting Yaitu anjing Nggak boleh nongklok-nongklok ke anjing lain Kecuali kita bilang off Dan kita udah tahu anjing itu Udah bisa main sama anjing kita Ini tips dari fanspat Terima kasih tau Terima kasih telah menonton!